Hai semua, jadi kali ini aku bakal nampilin bedanya goodnotes dan notability jadi kita bakal review semuanya eh, kita coba dari goodnotes dulu, jadi ini untuk tampilan goodnotesnya dia bisa bikin folder notebook, dan lain-lain sesuai yang kalian lihat, dan jadi yang sekarang ini aku mau bikin folder dulu sehingga kalian bisa tau nih aku bakal nampilin test, kita masuk ke foldernya kalian bisa bikin folder seberapa banyak pun aku mau bikin notebooknya covernya kalian bisa lihat-lihat nih, bisa nambahin cover baru yang kalian bikin sendiri, contohnya yang ini yang aku bikin sendiri, dan yang ini udah ada di goodnotes, banyak banget juga kalian babas pilih untuk papernya juga banyak jenisnya ada yang A3, A4 yellow, black, dark nih kalian bisa pilih sendiri aku milihnya yang A4 all paper, portrait, dan aku bakal milih yang square paper kasih nama test juga kita bikin goodnotes ini goodnotes ini banyak banget fiturnya nah, dia ini ada yang copy page rotate, dan segala macem nah, scrollingnya tuh bisa vertikal, bisa horizontal kalau yang vertikal tuh kayak yang sekarang gini dia ke atas bawah gini kalau misalnya horizontal, dia yang ke kanan kiri kayak gini tuh, kayak gini dan dia juga ada study flashcard-nya bisa kalian gunain kalau mau study flashcard, itu kita bisa add more from templates di paper ini kita pilih yang goodnotes standard dan kita ke ke yang essentials dan paling akhir, itu udah flashcard kita bisa pilih flashcard apply, dan kita bakal tulis ini kita coba tulis ya hello hi jadi ini question-nya yang di atas yang tulis hello pakai question mark dan yang di bawah ini answer-nya atau jawabannya dan kita coba study flashcard ini yang akan muncul pertanyaannya gitu dan kalian clock kalian klik kalian bisa dapet jawabannya jadi bisa ngebantu kalian buat belajar terus kita mengulai full pulpennya yuk jadi di pulpennya goodnotes ini banyak banget ada 3 main-nya atau yang utama dan itu kalian bisa pencet masing-masing kalian bisa nambahin presets-nya kalian bisa custom custom-nya kalian bisa pilih dari box-nya ini ataupun kalian bisa geser-geser ininya bebas banget ini kan bagus nih kalian bisa simpen dan ini ukurannya bisa kalian ubah-ubah aku suka ukuran 0,6 tapi terserah kalian bisa 0,5 bisa 0,3 dan ada erasernya erasernya ini juga beda ukuran dan ada entire stroke itu berarti 1 kali kena itu semua garisnya bakalan hilang atau erase highlighter only auto-deselect ini bakalan setelah digunain erasernya bakalan pindah lagi ke yang terakhir kalian gunain terus ini highlighternya ini shape kita coba yuk kita juga bisa pake zoom-nya nih zoom window kita nyoba nulis hello like comment and subscribe nah ini tuh pull pen juga ada 3 jenis ada yang fountain pen brush pen dan ball pen yang biasa fountain pen dia bakalan kayak gini ini fountain ada tebal tipisnya kalian bisa atur sendiri gitu yang ini ball pen dan yang ini brush pen biasanya buat kaligrafi cuman kalo kaligrafi ini harus pelan-pelan banget karena dia menurut aku susah untuk dikontrol jadi biasanya aku bakalan pake over app atau procreate ini iris entire stroke ini kayak gini kena sedikit aja itu semua garis yang udah dibikin yang nyatu tadi bakalan ngelapus ini kalo gak entire stroke tuh nah kita coba highlighternya highlighternya juga bermacam bagai-macam warna kalian bisa pilih sendiri ini highlighter only ini kalo yang biasa ini yang biasa dan di highlighter ini kalian bisa tahan di akhir untuk bikin garis lurus biar garisnya gak menceng-menceng atau gak miring-miring gitu deh dia adalah setulnya juga buat ngegeser tuh digeser-geser terus ini bikin shape jadi ini bikin shape-nya terserah mau fill color pun bisa gak fill color bisa jadi kayak gini gitu deh ini itu untuk yang sticker-sticker namanya element kalian bisa nambahin sticker disini juga gambar yang PNG kalian bisa import kesini dan kalian bakal bikin kayak gini kalian juga bisa control setulnya itu yang handwriting aja atau image aja atau text boxes aja tergantung kalian gitu terus ini untuk picture kalian bisa ini fotonya aku dapet dari Pinterest ya kalian bisa masukin foto atau import photo disini dan kalian bisa tempel-tempel geser-geser gitu terus untuk text ini kalian bisa ngetik bebas dan kalian bisa geser-geser ini pake lasso tool juga aku bakal nyalain text boxes-nya dan ini bakal kegeser gitu dan kalo untuk kalian yang pengen presentasi dengan menggunakan good notes misalnya ada presentasi di kelas pake zoom google meet kalian bisa banget pake ini laser tool-nya atau laser pointing-nya gini ini yang buat titik aja dan ini buat yang kalo mau jelasin kayak ini dilingkarin gitu segala macem dan aku pernah nyoba ini dan emang bener banget sih kalian juga bisa nih ngefavoritin satu halaman dan dia bakal muncul di favorit kalian bisa cari cepet dengan cari itu kalian bisa cari kita misalnya mencari yang hi-hi tadi hi-hi ini itu bakal ketemu langsung terus kalian bisa export ini mau link sharing atau export this page export all bisa ubah pdf image good notes dan link juga kalian mau yang flatten atau editable editable ini biar bisa di edit-edit jadi tulisannya bakal geser-geser gitu menurut aku itu aja sih buat yang di good notes sekarang mari kita pindah ke notability jadi untuk notability depannya warna biru gini nah kita tuh bisa pilih di all notes itu bakal muncul semua notes dan satu hal yang bikin aku senang sama tability ini dia bisa pake password atau di lock kayak ini aku punya self-reflection dan aku bisa ngelock ini atau ngelock ini pake touch ID aku atau password sekalipun ini keren banget dan kalian juga bisa export pdf-nya pake password juga gitu atau contoh ini kita pake skadigram kita bikin tes nah ini dia ada share other apps formatnya aku bikin pdf patch line-nya kalian juga bisa pilih di good notes dia juga bisa pilih sama ticker dingusnya off dan password-nya bisa di on-kan terus enter password kalian bisa set password ini khusus untuk pdf ini nah untuk fitur notability yang selanjutnya itu juga kita bisa lihat pen-nya pen-nya ini ada dua jenis ada yang model fountain pen alias bawahnya tuh runcing jadi bisa dibilang kayak gini kita contohin ya contohin seperti ini dan ada juga yang seperti ball pen yang rata semua semua jadi kayak gini nah dia itu bisa milih mau sebesar apa ukuran tintanya tapi gak ada hitungan kalau misalnya dia berapa milimeter dia juga ada yang titik-titik ini ada juga yang garis-garis putus-putus nah di notability ini juga ada zoom window-nya kalian bisa klik yang di bawah itu dan bisa naik turunin kita bisa tes ubahnya juga pun deket banget jadi kalian bisa ubah kayak gini aja high gitu erasernya juga sama bisa hole dan partial jadi bisa mau sedikit-sedikit atau satu utuh gitu dan banyak pilihan seberapa besar erasernya atau penghapusnya gitu nah selanjutnya kita mau coba lasso tool-nya jadi lasso tool-nya disini kalau di notability itu kalian gak perlu yang namanya keluar dari zoom window-nya kalian bisa geser kemana aja duplicate group save tapi kalau di good notes kalian harus keluar dari zoom window-nya jadi ini highlighter-nya bisa ganti warna juga beda warna mau yang ujungnya rata seperti ini atau yang kayak gini juga bisa ini ini undo-nya dan bisa undo ini dan disini juga ada favorite section kalian bisa milih pulpen favorite kalian atau highlighter favorite kalian itu terserah kalian banget ya terus selanjutnya aku bahas tentang ini laser pointing-nya dia cuma satu tapi bisa beda warna dan kalau mau yang panjang kalian bisa pakai hold laser tail dia bakalan jadi kayak gini gitu dan ini tuh gak bercahaya gak glowing-glowing kayak good notes gitu loh selanjutnya ini tuh mode untuk bisa geser-geser pakai tangan terus atau mode baca sih namanya disini juga ada yang bikin spesial itu voice recording-nya nah ini bisa nge-record terus kita bisa sambil lulis juga dan kalau dimatiin terus diulang lagi diulang lagi kita bisa ngeliat ini garis-garisnya ini bakalan ada bakalan muncul tuh kan gitu kita bisa cepetin juga bisa lambatin bisa ada di merge juga digabung dengan recording-recording lainnya gitu terus ini papernya macam-macam warnanya tapi kita gak bisa nge-import dari file atau foto kita sendiri kecuali dalam bentuk udah jadi pdf-nya dan kita bakal import pdf-nya di luar bukan di dalam sini banyak banget macamnya ada grid-nya beda-beda gitu terus kita bisa import dokumen scan foto library itu foto-foto kita jadi kita bisa kayak gini inserting photo tuh jadinya gitu kan bisa di yang paling seru menurut aku tuh kalau misalnya kita import foto misalnya ini ada foto dari pinterest ya terus kita pengen square corners atau rounded corners square corners tuh bakalan ujungnya lancip kayak gini dan kalau misalnya mau rounded corners itu bakal jadi kayak gini tuh ujungnya rounded keren banget gak sih menurut aku sih ini keren nah untuk view-nya sendiri ini bisa seamless ataupun single page jadi tergantung kalian memilihnya gimana seamless tuh dia ke bawah terus gini vertikal kalau misalnya single page itu horizontal dan kalau di notability ini kalau kalian ngubah view-nya itu cuman keubah view di notes ini aja gak perlu semua notes sedangkan di notability itu harus ngubah semua notes sekarang kita mau nyoba yang bagian text-nya nih coba disini kalian bisa kasih favorit kalian di yang bagian A, B, C ini gitu dan bisa langsung ke situ nah ini bisa di tab kalau mau paragraph menjorok ke dalam gitu kan nah ini juga ada bulletin bisa pakai gitu number checklist ini kalian bisa nolestudul kalian disini juga dan spacing-nya bisa diatur-atur 1,5 1,0 atau 2,0 menurut aku nih yang beda dari good notes sih dan ini tuh keren banget ini kalian untuk kalau mau lihat pages-nya atau halaman-halamannya ini bisa di bookmarks dan mau search apapun juga bisa gitu kita coba search ya V, Y, G ini bakal muncul disini tuh dia bakal ada disini gitu apalagi ya hmm oh ya dia juga ada stickernya ini stickers atau back to school basics kalian bisa download ini ada juga yang berbayar ada juga stickies stickies ini kayak sticky notes gitu dan kalian bisa atur kalian bisa atur mau gimana mau rounded corners mau square corners dan mau sekecil apa sebesar apa kalian bisa atur aja dan untuk typing-nya sendiri menurut aku ini feel typing-nya lebih bagus daripada good notes dan jujur aku lebih suka feel typing-nya di notability tapi kalau untuk note-taking sendiri aku lebih suka note-taking-nya di good notes gitu dan menurut aku ini tuh personal preference aja sih gak harus gimana-gimana jadi itu yang udah di good notes dan notability dan untuk harganya sendiri notability jauh lebih mahal dari good notes beberapa ribu saya ingat aku kalau gak salah ya good notes itu sekitar 129 ribu sedangkan notability itu sekitar 149 ribu nah untuk perbedaannya sendiri kalian udah gak jelas kan dan semuanya itu tergantung sama preference masing-masing aja sedangkan kalau aku khusus itu kalau notability cocok untuk note-taking dan typing tapi kalau mau dapet feel note-taking yang bener-bener khusus note-taking itu aku lebih dapet feel-nya good notes jadi gitu ya aku rasa cukup segitu aja perbandingannya antara good notes dan notability jadi kalian mau pilih yang mana atau terserah kalian komen di bawah menurut kalian kalian bakal pilih yang mana dan jangan lupa untuk komen like dan subscribe ke channel aku kalian yang belum subscribe sekian dan terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati